Mesut Ozil resmi pensiun dari sepak bola Sultan Qatar dan Radcliffe resmi naikkan tawaran beli MU Chelsea siap pecat Aubameyang Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Menurut Sport Bible, Chelsea dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk memutus kontra Aubameyang Akibat tidak hanya berada di ruang ganti Barcelona Kontra Aubameyang bersama si Biru sebenarnya masih tersisa hingga musim panas tahun 2024 Tindakan Aubameyang ini semakin menunjukkan bahwa dirinya sudah tak ingin menjaga komitmen dengan Chelsea Penyerang 33 tahun ini memang santer dikabarkan ingin meninggalkan Stamford Bridge setelah tak lagi jadi pilihan utama Aubameyang baru mencetak 1 gol dari 12 penampilan di Liga Inggris musim ini Antonio Conte dikontrak Tottenham Hotspur sejak 2 November 2021 sampai akhir Juni 2023 Usut punya usut dibandingkan 2 manajer sebelumnya Rupanya Conte mendapat guyuran uang paling banyak buat belanja Tottenham Hotspur habiskan 192 juta pon sterling atau setara 3,5 triliun rupiah Untuk beli 14 pemain buat pelatih internasional Italia yaitu belanja Itu nilai yang besar dibandingkan manajer Spurs sebelumnya Padahal Antonio Conte adalah pelatih top Apadah ya Tottenham yang sudah kasih duit banyak buat Conte belanja sayangnya belum dapat trofi juga Kebersamaan Adrian Rabiot dan Juventus bisa berakhir di musim panas nanti Pasalnya saat ini kontrak pemain asal Perancis itu tersisa 3 bulan lagi di Juventus Kabar yang beredar menyebut bahwa Rabiot sudah membuktikan tekad untuk cabut dari Juventus Namun sang gelandang membantah kabar tersebut Baru-baru ini Rabiot buka suara terkait spekulasi masa depannya di Juventus Ia menegaskan bahwa ia belum memutuskan apakah ia bertahan atau pergi dari Juventus Karena ia membuka diri pada semua opsi yang ada Arthur Melo memutuskan bergabung dengan Liverpool di musim panas tahun lalu Ia dipinjam selama satu musim dari Juventus Saat meminjam dari Juventus Liverpool memasukkan klausul pembelian permanen untuk Arthur Jadi sang gelandang bisa menjadi pemain Liverpool secara seutuhnya di musim panas nanti Kepada Tutomir Sato Agen Arthur Federico Pastorello Buka suara terkait masa depan kliennya Ia mengakui bahwa Arthur kemungkinan besar tidak akan melanjutkan karirnya di Anfield Martin Odegaard dipercaya menjadi kapten Arsenal dan berhasil menjadi sosok pemimpin yang hebat Dan membawa Arsenal memimpin perburuan gelar Premier League Football Transfer mengaklaim bahwa manajemen Arsenal puas dengan kerja keras sang gelandang Mereka berencana memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini Manajemen The Gunners dilaporkan mempersiapkan kontrak berdurasi 5 tahun untuk Odegaard Di kontrak itu, Odegaard akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan Kontrak Gavi di Barcelona akan habis di musim panas nanti Manajemen Barcelona sebenarnya sudah mencapai kata sepakat untuk memperpanjang kontrak Gavi Namun kontrak barunya itu tidak bisa didaftarkan ke La Liga Dilansir Mundo Deportivo, Barcelona berada dalam situasi yang sulit karena banding mereka untuk pendaftaran kontrak Gavi ditolak Kontrak yang diakui oleh La Liga adalah kontrak lama Gavi yang habis di musim panas nanti Jadi Gavi akan berstatus sebagai free agent di musim panas nanti jika kontrak barunya tidak kunjung didaftarkan Performa karu Mitoma bersama Brickton musim ini sangat mengesankan Sejauh ini, pemain berusia 25 tahun itu telah mencetak 9 gol dan 6 asis dalam 27 pertandingan di berbagai ajang Tak heran jika ia diminati oleh tim-tim Eropa CEO The Seagulls Power Barber pun mengakui Kalau sang winger akan menjadi properti panas di bursa transfer nanti Barber juga mengatakan kalau Brickton tidak akan menghalang-halangi kepindahan Mitoma Andai ada klub yang mau menepusnya Eden Hazard memutuskan pensiun dari sepak pula internasional Setelah bergi atas singkir lebih awal dari Piala Dunia tahun 2022 di Qatar Yang juga menandai berakhirnya era kepelatihan Roberto Martinez Dan penggantinya Domenico Tedesco Kemudian ditunjuk untuk menukangi Red Devils Manager berusia 37 tahun tersebut telah mengonfirmasi bahwa De Bruyne adalah kapten baru Belgia menjelang kualifikasi Euro tahun 2024 Dengan bintang Manchester City itu telah membuat 97 caps Untuk negaranya dan 25 gol di level internasional Pemain timnas Brazil tampak yakin akan segera dilatih Carlo Ancelotti Sebelumnya, manajer Real Madrid tersebut memang dikabarkan sudah sepakat melatih timnas Brazil Hal itu diungkapkan Ederson Keeper Brazil Saat ditanya soal peluang kedatangan Ancelotti Penjaga gawang Manchester City itu mengaku sudah membahas kedatangan Ancelotti ke squad Ederson sendiri tak menolak jika timnas Brazil dilatih Ancelotti Reputasi pria berusia 63 tahun itu dinilai sudah tak perlu diragukan lagi Sebab retetan gelar yang diraihnya sudah jadi buktinya Barcelona berupaya mendatangkan sejumlah pemain baru pada musim panas nanti Meski begitu, La Liga memberi peringatan keras kepada Barcelona Klub yang dipimpin Juan Laporta itu tak bisa memperkuat tim karena terbentuk regulasi finansial fair play Menurut laporan sport, Barcelona harus memangkas pengeluaran gajinya hingga mencapai 200 juta euro Barcelona berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan masalah ini Yang pasti, mereka harus bekerja ekstra keras sepanjang musim panas nanti Bintang sepak bola Jerman mesut Ozil resmi pensiun dari dunia sepak bola Ozil pensiun di usia 34 tahun Pengumuman Ozil pensiun disampaikan lewat akun media sosial miliknya Dalam unggahan itu, Ozil menjelaskan faktor yang menyebabkan dirinya mantap mengambil langkah pensiun Hal ini turut dilatar belakangi faktor fisiknya yang kerap mengalami cedera dalam beberapa waktu terakhir Setelah mundur dari sepak bola profesional, Ozil belum memutuskan untuk mencoba karir baru sebagai pelatih Untuk sementara Ozil ingin menghabiskan waktu bersama istri dan dua anaknya Misi Arsenal untuk menjuarai Premier League 2022-2023 akan semakin berat The Gunners dipastikan menjalani sisa musim ini tanpa kehadiran Takehiro Tomiyasu Tomiyasu harus menepi hingga akhir musim karena cedera luntut serius Masalah tersebut terjadi saat menjamu Sporting Lisbon pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa tengah pekan lalu Tomiyasu menambah panjang daftar cedera Arsenal sepanjang musim ini Namun Arsenal terbukti tetap mampu melaju kencang Hal itu membuat kehilangan Tomiyasu harusnya tidak membuat Arteta panik Sejak musim panas tahun 2021, Buffon pulang ke Parma yang notabene klub profesional pertamanya Ia berlagak di Serie B yang merupakan kasta kedua Liga Italia Namun cedera hamstring menyerang Buffon pada musim ini, hal tersebut membuatnya sempat absen panjang Kondisi ini membuat banyak pihak memprediksi Buffon akan pensiun pada akhir musim 2022-2023 Namun Buffon punya pandangan menarik terkait rencana pensiunnya Ia mengatakan ingin berhenti setelah musim depan Usianya ketika pensiun nanti akan menyentuh angka 46 tahun Jimmy Floyd Hasselbein, kini resmi bergabung dengan tim Nas Inggris Mantan penyerang Chelsea itu masuk dalam susunan staf pelatih pimpinan kredit Southgate Hasselbein telah terlihat dalam sesi latihan tim Inggris Ia diberi tanggung jawab khusus untuk mengasah lini depan agar lebih tajam Tugas itu harusnya tak sulit untuk dijalankan karena reputasinya sebagai mesin gol semasa bermain Bergabungnya Hasselbein juga tak lepas dari hubungan baik yang bersangkutan dengan Southgate Keduanya pernah menjadi rekanser tim semasa memperkuat Middlesbrough Dilansir dari Mirror, muncul desas-desus permintaan pertama manajer MU Eric Ten Hag buat calon pemilik baru Manchester United nanti Ten Hag meminta striker baru MU cuma mempunyai Wadwick Horse sebagai striker murni nomor 9 Masih ada Anthony Martial, tapi pemain berpaspor Perantis itu kerap cedera Untuk mengantisipasinya, Eric Ten Hag kabarnya meminta klub buat beli striker baru di bursa transfer musim panas nanti Ada dua nama yang diincar, yaitu Victor Ossimhen dan Harry Keane Dengan kontrak yang tersisa sampai tahun 2027 Sebagai syarat agar diizinkan pindah ke Chelsea Felix jelas tak mungkin meninggalkan Atletico begitu saja Namun diari OAS melaporkan Felix sudah nyaman di London Ia menjadi pemain inti di bawah arahan Graham Potter Kayak main Chelsea juga dirasa cocok untuknya Atletico sebagai pemilik Felix tak mau merelakan pemain 23 tahun itu begitu saja ke Stafford Bridge Ada uang yang harus dibayar dan jumlahnya tak sedikit Oleh karena itu, meminta harga 100 juta euro di nilai masih wajar Wasi tersebut bernama Mohamed Farouk Ia memimpin laga divisi 2 Liga Mesir antara Suez SC dan Al-Nasar Dalam posisi Al-Nasar tertinggal 1-2, sebuah gol penyama tercipta Karena tak ada VIR di divisi 2 Liga Mesir Farouk lantas berinisiatif mengeceknya di telepon genggam milik sang supporter Lalu menganulir gol tersebut Asosiasi Simak Bula Mesir mengungkapkan bahwa Kepala Komite Wasit Mesir Victor Pereira Telah menjatuhkan skor kepada Farouk Keseluruhan staff wasit di laga tersebut Telah dipegukan untuk waktu yang tak ditentukan Antonio Conte dilaporkan telah berusaha menjernihkan situasi Dengan menemui CEO Tottenham Daniel Levy Namun, sepursa ramai dikabarkan sudah memutuskan Untuk menghentikan kerjasama dengan Conte lebih cepat Kontrak Conte sedianya baru akan berakhir pada musim panas nanti Dengan opsi perpanjangan setahun ke depan Antonio Conte sendiri digaji Tottenham sebesar 15 juta pon sterling setahun Menurut pemberitaan Daily Mirror Jadi apabila Conte betul-betul dipecat Maka dia akan melantongi kompensasi 4 juta pon sterling atau sekitar 74,6 miliar rupiah Renato Sanchez masih terikat kontrak jangka panjang Namun kini ada kabar bahwa PSG siap melekunya Rumah itu berasal dari laporan 19 Min Laporan itu juga menyebut bahwa Meski Sanchez kerap cedera Ia masih diminati sejumlah klub Premier League PSG sendiri juga disebut telah mengabarkan Pembaruan status Sanchez pada klub-klub dari Inggris itu Salah satu adalah Liverpool Selain itu masih ada nama Tottenham dan Newcastle Sayangnya tak disebutkan berapa harga yang dipatau PSG pada Sanchez Satu dari tiga jaksa penuntut dalam kasus skandal laporan keuangan Juventus Jiro Santoriello memilih mundur dari tugasnya supaya tidak mendapat tekanan Dari media terkait pernyataan tentang sininya tua beberapa waktu lalu Keputusan Santoriello itu mengejutkan Karena diambil menjelang sidang pendahuluan yang dijadwalkan dikelar pada pekan depan Kendati demikian Dua jaksa lainnya tetap hadir dalam sidang pendahuluan Sidang seperti ini diperkirakan bisa memakan waktu berbulan-bulan Nama Dani Sebalos kembali dipanggil untuk memperkuat timna Spanyol di jeda FIFA Matchday Untuk menjalani babak kualifikasi biala Euro tahun 2024 Pemandangan ini jelas menandakan performa Sebalos bersama klub cukup baik Namun sayangnya hingga saat ini sang pemain belum memperoleh tawaran perpanjangan kontrak dari Los Blancos Sebalos bahkan mengakui bahwa ia belum membicarakan apapun terkait perpanjangan kontraknya bersama manajemen klub Walaupun musim panas mendatang ia akan segera berstatus free transfer Setelah berpisah dengan Manchester United Ronaldo pun sempat mendapatkan pertanyaan tentang hal tersebut lagi Pertanyaan ini didapat Ronaldo saat konferensi per timnas Portugal Dilansir dari Manchester Evening News Ronaldo mengakui bahwa ia sedang lupa daratan saat meninggalkan Manchester United Ia mengaku bahwa saat itu merasa sedang berada di titik tertinggi Dan lupa melihat ke bawah penyerang berusia 38 tahun itu pun menyebut bahwa ia sudah belajar banyak hal Real Madrid dikabarkan telah kehilangan kepercayaan pada sistem wasit dan VIR klaim markah Melalui Real Madrid TV Mereka menyuarakan beberapa protes terhadap wasit dalam beberapa pekan terakhir Termasuk kepada wasit Carlos Klos Gomez yang bertanggung jawab atas VIR di Spanyol Football ispana menyebutkan kalau Los Blancos akan memaksa perubahan dalam sistem wasit di Liga Spanyol Khususnya La Liga Tetapi Presiden La Liga Javier Tebas Menegaskan kalau apa yang dilakukan oleh Madrid terlalu berlebihan dan layak mendapat hukuman Penawaran resmi untuk membeli Manchester United sudah diberikan oleh dua pihak Yakni Sultan asal Qatar Sheikh Jasim dan Sir Jim Ratcliffe melalui grup Ineos Kedua pihak itu memberikan penawaran di detik-detik sebelum pihak Manchester United menutup pintu Menariknya, dalam laporan yang disampaikan Daily Mail Baik Sheikh Jasim dan Sir Jim Ratcliffe menawar mengakusi si Manchester United dengan harga kisaran 5 miliar pond sterling atau sekitar 93 triliun rupiah Baik Sheikh Jasim dan Sir Jim Ratcliffe pun berniat untuk membeli sepenuhnya saham Manchester United Membacak pemain dari tim rival boleh dibilang menjadi kebiasaan baru bagi Gunners Kini laman 442 mengaklaim jika mereka siap membidik Wilfried Nonto yang tengah mentas di Leeds United Laporan dari Gazzetta di Lusport mengaklaim jika sang pemain berpotensi meninggalkan Leeds Andai timnya terdekredasi di akhir musim Arsenal siap menambung jasanya andai hal tersebut terjadi Musim ini, pemain berpaspor Italia sudah sumbangkan 4 gol Dan di keasis dari 19 laga yang telah dimainkan Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya